Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman masih semangat, sehat selalu Sehingga bisa mengikuti, kita bisa berdiskusi bareng terkait dengan rematoid artritis Terutama ditinjau dari asuhan keperawatan Mungkin teman-teman sudah biasa mendengarkan keluhan dari pasien-pasien atau tetangganya Yang mengeluh kakinya sakit, mengeluh persendianya itu nyeri-nyeri semua Nah, itu bisa saja akibat nyari sendi atau rematoid artritis yang sering kita jumpai seperti itu Nah, apa tuh rematoid artritis itu? Rematoid artritis Oke, kita lihat dulu ya Rematoid yang berasal dari bahasa Yunani dengan kata arton yang berarti sendi dan itis yang artinya adalah peradangan Jadi kalau ada kata-kata itis itu adalah radang Ya, terus kemudian sehingga berapa diartikan secara harfiah itu artritis berarti radang pada sendi Radang pada sendi Jadi sendi-sendinya, sendi pasien atau sendi-sendi pada kita yang kita miliki itu mengalami peradangan Kalau ada peradangan berarti akan muncul namanya rasa nyeri Kalau ada radang berarti bisa saja terjadi gangguan fungsi Fungsiolesa atau penurunan dari fungsi sendi itu sendiri Nah, definisinya rematoid artritis adalah suatu penyakit autoimun Dimana persendian yang sering terjadi adalah pada sendi yang ada di kaki dan sendi yang ada di tangan Itu mengalami peradangan yang bersifat progresif Sehingga akan mengakibatkan pembengkakan Nah, seperti yang saya sampaikan tadi muncul rasa nyeri dan mengakibatkan kerusakan Kalau ada kerusakan berarti muncul fungsiolesa atau hilangnya fungsi pada fisiologis pada area tersebut Dan bersifat permanen Permanen artinya apa? Ya, menetap seperti itu Besok pasiennya masuk lagi Ya, akibat hal yang sama biasanya seperti itu ya Oke, mungkin sudah jelas ya sampai situ Jadi kita harapannya teman-teman bisa paham Ingat dari bahasa arton yang artinya sendi dan itis yang artinya peradangan Sehingga peradangan pada sendi yang bersifat progresif Dan muncul rasa nyeri mengakibatkan penurunan fungsiolesa Atau hilangnya fungsi dari fisiologis organ tersebut Nah, insiden atau statistiknya itu Ternyata 1% penduduk dunia itu mengalami Ini RA Ternyata itu hanya 1% Walaupun hanya 1% Ingat penduduk dunia tidak hanya 10 orang saja Sehingga kalau dari 1% penduduk dunia itu hitungannya banyak gitu ya Nah, insidennya itu lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki Nanti kita bahas kenapa lebih banyak pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki Nanti di risetnya ada ya Diperkirakan 1,3 orang di Indonesia itu mengalami rematoid atritis Ini dari perhimpunan rematologi Indonesia ya Itu mengalami rematoid atritis ya Dengan jumlahnya 0,5 sampai 1% dari populasi Indonesia ya Pada tahun 2020 Nah, itu masih update sekali sekitar 2 tahun yang lalu Sehingga apa itu namanya bisa kita jadikan data gitu Misalnya kita mau tertarik dengan riset gitu ya Terus kemudian di Indonesia Di daerah Bendungan di Jawa Tengah itu ya Prevalensinya itu 0,3 Ya Data di Malang itu berusia lebih dari 40 tahun gitu Didapatkan prevalensi 0,5 Kalau dari riset itu Antara 30 sampai 60 tahun itu Orang-orang diprediksi atau diperkirakan Mengalami beresiko untuk terjadi rematoid atritis gitu ya Nah, coba Kalau misalnya besok pas praktek di rumah sakit Teman-teman bisa memperhatikan Benar nggak sih rata-rata usianya segini Atau kurang atau lebih gitu ya Nanti bisa kita lihat Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya berarti seperti biasanya ya Ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi Penyebabnya Nah, yang tidak dapat dimodifikasi Apa yang pertama? Genetik Genetik itu jelas tidak bisa dimodifikasi Tidak bisa dimodifikasi Faktor genetik berperan 50% sampai 60% Ya, dalam perkembangan rematoid atritis Jadi dia memegang peranan 50% sampai 60% Gen yang berkaitan kuat atau berkaitan rata adalah Human Leukosid Antigen Ya, selain itu juga protein T-Rosin Puspat Non-Reseptor Tipe 22 Sitotoxic Ya, sitotoxic T-Limposid Associate Protein 4 Dan Signal Transcedor dan Aktivator of Transcription 4 Nah, dia ternyata itu bersifat Genetik Jadi, orang-orang yang keluarganya Atau riwayat keluarganya memiliki Penyakit rematoid atritis Memiliki resiko untuk kemungkinan terjadi rematoid Ya, jadi secara genetik itu akan muncul Terus kemudian Yang berikutnya itu adalah usia Nah, usia ini timbul antara usia 40-60 tahun Sama yang seperti saya sebutkan Tapi kalau di Ini hasil riset ya Hasil riset dari Itu sudah muncul ya Ya, itu 2019 Ya, ini di Retapali, Devi Dan kawan-kawan Hobbskin University School of Medicine Ya, itu sudah muncul di situ Individual at risk of Serotip rematoid atritis The Enflorm Story Itu sudah muncul dari jurnal 2019 Itu ada ya Nah, kalau yang terbaru lagi itu 30-60 tahun itu beresiko sekali untuk terjadi Rematoid atritis Nah, tapi kan ini tidak dapat dimodifikasi Jadi, kita tidak bisa menghilangkan faktor ini Nggak mungkin kita tiba-tiba usianya di atas itu Atau kurang dari itu terus gitu kan Ya, terus kemudian Tetapi, ini juga dapat terjadi pada anak-anak gitu ya Atau pada yang lansia Benar-benar lansia ataupun anak-anak Yang disebut dengan Rematoid atritis juvenil Gitu ya Nah, hampir tak pernah jarang terjadi pada anak-anak Tapi yang sering adalah pada usia yang saya sebutkan tadi Ya Oke, usia Terus berikutnya adalah Jenis kelamin ya Nah, jenis kelamin yang Ya, jenis kelamin ini Laki-laki beresiko lebih kecil dibandingkan pada perempuan ya Alasannya adalah estrogen dan prolaktin ya Adanya prolaktin Nah, prolaktin ini ternyata juga memicu terjadinya Rematoid atritis pada perempuan gitu Nah, ini dia Saat Saat estrogen naik Maka prolaktinnya akan Turun kalau tidak salah ya Sepengetahuan saya yang ada di jurnal itu seperti itu Oke, berikutnya Yang masih di jurnal yang sama ya Itu tidak hanya jurnal ini sebelumnya Ada di Rematologi Indonesia Itu juga muncul ya Berikutnya adalah yang dapat dimodifikasi Nah Yang dapat dimodifikasi apa? Ya, ya Gaya hidup Kebiasaan merokok Ternyata itu adalah berpegang Memegang peranan penting sekitar 25-35% Akan menyebabkan rematoid atritis Ya Merokok dapat berhubungan dengan Antisirkulanit protein Ya Atau ACPE dan rematoid factor yang hasilnya positif Nah, pada pasien-pasien yang Dilakukan tes pengecekan rematoid factor Itu ternyata memiliki riwayat Pasiennya merokok Atau tertapar rokok keluarganya yang sering merokok Sehingga dia Hasilnya pas dicek rematoid factor Itu dia positif Ya Ditemukan juga pada pasien yang berkonsumsi tinggi Garam Ya Konsumsi garam Terus kemudian daging merah Daerahnya yang polusi udaranya tinggi Terus kemudian memiliki kadar besi yang rendah Dan vitamin D yang rendah Itu juga pas dilakukan pengecekan Itu hasil riset ya Ini bukan kata-kata dari saya Terus kemudian saya tidak menjiplak dari buku Tetapi dari riset yang tadi ya Yang dari Individual at risk Individual at risk Obserotip rematoid atritis Ternyata Ini Hasilnya itu seperti itu ya Jadi Teman-teman yang Saat ini merokok Tolong mulai dikondisikan gitu ya Soalnya kan ya Semakin pertamanya usia Maka fungsi tubuh kita akan semakin Menurun Sehingga bisa disesuaikan gitu ya Ya tapi Kalau kebiasaan itu biasanya sulit Alasannya adalah Pak susah daripada makan Mending merokok gitu ya Ya monggo semua itu pilihan Ya gitu Yang berikutnya adalah obesitas gitu ya Nah Lingkar pinggan Yang meningkat ya Contohnya adalah saya ini Gemuk gak turun-turun Ini susah ini ya Sudah berusaha dia juga gak turun-turun Ternyata memiliki risiko 30% ya Cukup tinggi sekali untuk terjadinya Rematoid atritis Terutama pada laki-laki Dan perempuan ya Memiliki risiko yang sama Untuk obesitas ya Kenapa? Karena ya tadi itu Meningkatnya berat badan Akan mengakibatkan beban tahanan yang semakin tinggi pada persendian Ya terutama di persendian kaki Ya maka beban-beban yang ditanggung oleh jaringan ikat yang ada di persendian itu akan semakin berat ya Tumpuannya sehingga ya Akan mengakibatkan kerusakan pada daerah sendi yang ada di persendian daerah bagian ekstemitas bawah terutama itu ya Terus kemudian infeksi virus Terus abstain bar Terus kemudian dan kawan-kawannya itu ya Itu sangat beresiko Pas saat dilakukan swab itu ternyata Ada bakteri itu gitu ya Nah abstain bar itu biasanya adalah virus yang ada di Apa namanya Ditembakau Ya virus yang ada ditembakau Nah mungkin salah satunya Ini tidak jelas ya sebenarnya yang Penyebab utamanya itu apa gitu Tetapi ya dari kesemuanya ini gitu ya Tidak jelas apa ya Secara teori itu belum pasti Tetapi hasil riset-risetnya itu mengakanya seperti ini gitu ya Adalah infeksi virus terus Kemudian infeksi bakteri Itu ternyata pas kita cek Pasiennya seperti itu gitu ya Adanya infeksi baik virus maupun bakteri Nah klinikal manifestasinya apa gitu ya Atau tanda gejala yang muncul itu apa Ya paling sering ya kelihatan apa Ya sesuai Ya Poliartritis simetris kanan dan kiri biasanya Kalau misalnya berat beda badan obesitas Masa sebelah kanan saja kan tidak mungkin Atau sebelah kiri saja kan tidak mungkin Pasti permasalahnya adalah di kanan kiri Apalagi secara teori Atau yang secara teori Walaupun itu belum Pasti Seperti apa Tetapi kan sudah diprediksi ya Hanya diperkirakan penyebabnya adalah hal-hal Tadi gitu ya Terus kemudian menjalarnya Atau yang sering terjadi adalah Di kaki dan jari Kaki dan tangan Ya Pergelangan Sendi Jari dan tangan Ya Sterno Sterno Klavikular Ada Manobrium sternal Ada Sikunya Ada Bahu Ada pinggul Ada Krikoritonoid Ada Vertebra Ada Kaki dan pergelangan kaki 11-90% Bayangkan Dan Temporal Temporal Mandibural itu 4,7-84% Jadi bisa diperkirakan Yang paling banyak adalah Di jari tangan Dan kaki Ya Itu dari Yang muncul seperti itu Terus kemudian Siku Panggul Bahu Itu kelihatan tetapi Tidak terlalu kelihatan Kenapa Kalau pasiennya datang Itu pasti keluhannya Badan yang Menyeri semua Badannya nyeri semua Ini dari Nematologi Indonesia Yang sudah saya Sampaikan tadi Dali ahli Rheumatoid Indonesia Pada tahun 2021 Tentang Diagnosis dan Pengelolaan Artritis Rheumatoid Nah ini adalah Gambar Pasien saya Ini pasien saya Ini Saya lupa Usianya sudah Lebih dari 66 tahun Kalau tidak salah Ini Sudah apal sekali Dari Bangsal A Sampai saya Sekarang sudah Bendah Pasal Bila lagi Yang ikut Kayak ikut saya Terus gitu ya Jadi saya apal Ini ikut saya ya Ketemu dengan saya Terus karena dia punya Gangguan di Sistem kardiofaskulernya Ya Nanti kenapa Pada Pasien-pasien Dengan Rheumatoid Artritis Itu dia akan Mengalami gangguan Ini sering terjadi Di gangguan Kardiofaskuler Terus kemudian Di paru-parunya Terus kemudian Di serebral Itu nanti Saya jelaskin Sekilas ya Ini pasien saya Perhatikan Ini sikunya Sudah membesar ya Sikunya Sikunya Nah Kalau sudah membesar Berarti ini Di jaringan Ikat yang ada Di siku Yang ada di siku Ini sudah mengalami Apa namanya Radang Yang sudah mengeras Radang yang sudah mengeras Sehingga dia sudah Kelihatan Seperti ada Masa gitu ya Tapi pas saat di foto Adanya Adanya Pengerasan Pada Sikunya Di sendinya tersebut Nah Ini perhatikan Nah ini Yang harapannya kan Simetris Seperti ini Terus kemudian Perhatikan Kakinya sama-sama Bentuknya sama Kanan dan kiri Bentuknya sama Seperti yang Disampaikan tadi Ada di pergelangan kaki Maupun di persembian kaki Karena apa Salah satunya Ada obesitas Pasien ini dulu Katanya Katanya gemuk Ini dia memiliki DM Terus kemudian Hiper Hiperglykemi juga Ada DM Ada Strik Disertnya tinggi Semoga Jika ada pertanyaan Dan absennya Silahkan Ditaruh Di Kolom komentar Kita lanjut Nah Ini Itu adalah Secara patofisiologi Secara patofisiologi Itu Sel tadi Sel yang Sel yang normal Karena ini adalah Sistem imun Jadi Dia itu adalah Merusak Merusak Jaringan ikat Itu sendiri Merusak Jaringan ikat Itu sendiri Jaringan ikat ini Itu mengalami Inflamasi Di dalamnya ini Adalah cairan Sinovial Nah Apa namanya Sistem kekebalan tubuh kita Itu merusak Ini sendiri Ya Ini dirusak Sehingga Kalau dirusak Menyerang Sendiri Maka akan terjadi Inflamasi Kalau ada Inflamasi Maka akan terjadi Pertumbuhan Jaringan baru Atau jaringan parut Kalau sudah terjadi Jaringan parut Maka dia akan Mengakibatkan Penebalan Dinding Ya Penebalan dinding Dan lama-lama Dia akan menjadi kaku Terus kemudian Seiring bertambahnya Waktu Lama-lama Jaringan kartilaku Artikuler ini Kartilaku Artikuler ini Akan menipis Kenapa? Karena ini akan Menebal Sehingga sebagai Tumpuan Tumpuannya apa? Ini padahal sebagai Tumpuannya awalnya Terus kemudian Cairan sinovialnya Ini akan Menjadi Jumlahnya akan Menjadi sedikit Kenapa? Karena ini semuanya Sudah menebal Ya Karena kalau Membran sinovialnya Sudah menebal Apa yang terjadi Ya sudah jelas Dia sudah akan Menjadi kaku Gitu ya Lokasinya Di tadi Untuk detailnya Itu bisa teman-teman Dicek disini ya Jadi ini sebenarnya Bahasa Inggris Nanti kalau teman-teman Bingung Bisa di play disini ya Tinggal diikutin aja Disini Terus kemudian Dicari Gitu ya Oke Semoga teman-teman Paham Gitu ya Nah Nanti Hasilnya apa? Gitu Akan Di ekstra Artikular Jadi dia itu Peradangan yang ada Di artikuler Kartilaku ini Dia Ini kan otomatis Ada perdaraan-perdaraan Sorry Pembuluh darah Sedangkan Sel yang ada Di sistem Imun kita Itu kan Dia tidak Stay di suatu Tempat saja Tetapi dia Keliling Ikut di aliran darah Nah otomatis Dia akan Mengakibatkan Akan jalan-jalan Dan berakibat Pada Organ-organ yang lain Bisa di sistem Kartilvaskuler Bisa di respirasi Bisa di Cerebral Bisa di Apa namanya Seplan Gitu ya Oke Nah itu akan Otomatis Jalan Halo everyone Itu bahasa Inggris Terhingga Tiga Terima kasih 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 Tidak saya Sampaikan lebih detailnya Nah ini adalah Development and Progression of Rheumatoid Antritis Jadi perkembangan Dan progresinya Seperti apa Nah ini kita Baca sekilas Kita diskusi Sekilas Ini faktor resiko Tadi yang muncul Jadi dia Sebenarnya tidak ada Penyebab utamanya Tetapi lebih cenderung Faktor resiko Nah Faktor resikonya Apa Tadi sudah saya Sampaikan 40 Sorry 40-60% Adalah Genetik Genetik itu Tidak jelas Genetik Jadi dia Diturunkan dari Riwayat Kesehatan keluarga Sebelumnya Gitu ya Nah Sudah Ada Disini Ya Human Leukosid Tadi ya Antigen Yang sudah saya Sampaikan tadi Terus kemudian Epigenetic Modification Terus kemudian Non-genetik Atau faktor resiko 40 Berarti dia Memegang 60% Sendiri ya Itu adalah Dari Usia Terus kemudian Jenis kelamin Terus kemudian Apa namanya Genetik Ya Genetik Nanti ada Yang ini Yang ini tadi Yang sudah saya Sebutkan Terus kemudian Itu 60% Berikutnya Yang bertanggung jawab Berikutnya Adalah Yang bisa Dimodifikasi Yaitu Sebesar Memiliki resiko Faktornya Adalah 40% Smoking Terus kemudian Perempuan Ini kan tidak bisa Dimodifikasi Terus kemudian Diet Western Itu kan suka Makan Daging-dagingan Terutama Daging-daging Merah Terus kemudian Etnis Etnis Ternyata Etnis Western Apa ya Kalau tidak salah Saya lupa Nanti Bisa dibaca Di sini Semuanya Akan muncul Di sini Rheumatoid Arthritis Ini 2018 Itu muncul Semuanya Nanti Saya kasihkan Jurnalnya Jadi teman-teman Bisa baca Semuanya Di sana Itu memiliki Resiko Terjadinya Rheumatoid Arthritis Semuanya Itu beresiko Awalnya Itu tidak Terdeteksi Tidak muncul Tanda dan gejala Sehingga Oke-oke saja Terus kemudian Kartilagunya Masih dalam Kondisi baik Terus Apa namanya Persendianya Juga tidak ada Masalah Intinya Pasien beraktifitas Normal No symptom Or sign Of autoimmune Jadi dia tidak Ada masalah Nah ini Kartilago Terus kemudian Kapsul Joint Terus kemudian Ini Sinovial Tulang Terus kemudian Saat preklinik Nah ini Belum masuk Rumah sakit Ini bisa masuk Rumah sakit Bisa tidak Kenapa Biasanya Paling itu Encok Rematik Terus kemudian Dikasih Anti Nyeri Anti Inflamasi Biasanya Pasienya sudah Pulang lagi Karena sudah Nyaman Dan ini Karena Masih preklinik Maka Pasienya masih Bisa Aktifitas Biasa Terus kemudian Tetapi Disini Bisa muncul Peningkatan level Of sitokin Nah disini Itu sitokin 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 Mungkin CRP Tadi Apa itu namanya CRP nya meningkat Apa itu namanya Di dalam sirkulasi CRP nya meningkat Terus kemudian Sitokin Ini sitokin Itu adalah Sebuah Kimia Zat kimia Yang Beresiko Untuk mengakibatkan Inflamasi Ya Simokin Ini juga sama Ya Sitokin Ini adalah Dia akan Ikut ke aliran Darah Ya Ikut aliran Darah Sehingga akan Mengakibatkan Terjadinya Inflamasi Ya Di dalam Pembuluh darah Nah di dalam Pembuluh darah Jika terjadi Inflamasi Maka akan Beresiko terjadinya Penebalan Pada dinding Vaskuler Jika dinding Vaskuler Tadi sudah Mengalami Penebalan Maka resiko Untuk terjadi Hipertensi Jika hipertensi Dalam Tanda Waktu yang lama Dan tidak Terkontrol Maka otomatis Akan beresiko Untuk terjadinya Penyakit Kardio Vaskuler Bisa saja Terjadi serangan Jantung Jika tidak Terjadi serangan Jantung Bisa saja Lama-lama Terjadi Apa namanya CHF Kongosifat Filler Nah ini Pasien saya Tadi itu Terjadi Kongosifat Filler Sehingga Pasiennya Harus di tempat saya Tapi Sebenarnya Permasalahan utamanya Adalah di sistem Imunnya Di bagian Rematologinya Sehingga Apa itu namanya Saat melakukan Asun keperawatan Kita tidak hanya Memandang dari Vaskulernya saja Tetapi juga Dilihat dari Bagian Penyakit dalamnya Yaitu di bagian Rematologinya Terutama Terus Berikutnya Ini sudah Mulai Muncul Tanda Gejala Muncul Tanda Gejala Early Symptom Tetapi Dia tidak Signifikan Tidak Signifikan Masih Bisa Toleransi Masih Dikasih Nah ini Pasien saya Saya Kalau sudah Sakit Semua Itu Saya sudah Langsung Minum Paracetamol Kalau saya jaga malam Pasti pasien itu Menderenging Apa ya Bahasa Indonesia Jadi pasiennya itu Aduh Aduh Kayak gitu ya Intinya dia Mengerang Kesakitan gitu ya Jadi mengerang Kesakitan Walaupun ada Anaknya Anaknya Nungguin Tapi ya Namanya sakit Gitu ya Ya Nah Terus kemudian Berikutnya adalah Early Rheumatoid Arthritis Early Rheumatoid Arthritis Ini pasiennya Undifferentiate Undifferentiate Kalau ini Undifferentiate Imun cell Mulai mengalami Menginfiltrasi Sudah Menginfiltrasi Di bagian Apa namanya Di bagian Sinovial Di bagian Persendiannya Ini Dinding sinovialnya Sudah mulai Di Inflamasi Sudah mulai Terjadi Inflamasi Sehingga dia Ya jelas Tanda kejalanya Sudah Kas sekali Terus kemudian Kalau sudah seperti ini Kaku ini Tidak bisa kembali Gitu ya Nah Lama-lama Akhirnya dia kaku Jendul Seperti tanda gejala Tadi ya Yang sudah saya Tampilkan di depan Dia Jendul Di bagian Persendiannya Oke Kalau mau bertanya Silahkan Bertanya Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Jangan lupa Menuliskan Nama Dan NIM Di kolom Komentar Sehingga Saya tahu Teman-teman Yang sudah Absin Siapa Lanjut Terus Kemudian Yang ini adalah Pengkajian Dan Diagnosis Pemeriksaan penunjang Maksud saya Pemeriksaan penunjang Yang paling Kita sering Lakukan adalah C-reactive protein Ini merupakan Indikator Inflamasi Jadi dia Saat terjadi Inflamasi Maka Tinggi sekali Kelihatan Ini Hasilnya Ini adalah CRP CRP adalah C-reactive protein Tadi ya Yang saya Sampaikan ya Itu adalah Indikator dari Adanya Inflamasi Ya Dia tinggi sekali Ya Ini tadi Pasien saya Sudah saya Sampaikan ya Terus Kemudian Rheumatoid Factor ya Rheumatoid Factor Lihat hasilnya Adalah dia Positif ya Ini adalah Hasilnya dia Positif ya Pasiennya ini dia Positif Sehingga sudah Jelas sekali Bahwa Ini akan Kelihatan Pasiennya Dia Yowis Beresiko sekali Terjadi Rheumatoid Factor Tadi yang Sudah saya Tanyakan Berapa Perokok Dan lain-lain Atau Pasien yang Didiagnosa Rheumatoid Atritis Kemungkinan Rheumatoid Factornya Itu akan Positif Ini hasilnya Positif ya Ini pasien Terus Kemudian X-ray X-ray Sudah Kelihatan Melihat Anatomis Persendian Yang dicurigai Mengalami Rheumatoid Atritis Ini sudah Kelihatan Sekali Sehingga Kemungkinan Klinisnya Rheumatoid Atritis Kesan-kesannya Sudah Mengarah Kesana Sehingga Kelihatan Sekali Bahwa Ini Senderung Gambaran Rheumatoid Atritis Genu Kanan Dan Kiri Lutut Kanan Dan Kirinya Sudah Kelihatan Sekali Bahwa Dia Dicurigai Ya Bukan Curiga Sudah Kelihatan Sekali Pasien Ini Sudah Masuk Tiga Kali Ketemu Dengan Saya Sudah Pernah Dilakukan Fungsi Cairan Sinovial Sudah Pernah Dilakukan Pemeriksa Sehingga Pasien Memang Permasalahan Seperti Itu Apakah Ini Bisa Sembuh Bisa Sembuh Bola Balik Masuk Rumah Sakit Menurunkan Tanda Dan Kejalanya Saja Terus Ini Medical And Surgical Management Kalau Medical Berarti Obat-obatan Kalau Surgical Berarti Pemberdahan Yang Pertama Itu Adalah Kalau Di Medical Berarti Kita Berikan Pasien Jelas Istirahat Di Atas Empat Tidur Sudah Tidak Ada Yang Lain Nah Itu Biasanya Arimat Arteritis Dalam Cangka Waktu Yang Lama Itu Tadi Yang Seperti Saya Sampaikan Salah Satu CHF Kenapa Tadi Akibat Ada Inflamasi Di Pembuluh Darah Bifaskular Maupun Koronernya Aktivitas Dan Istirahat Dibatasi Kenapa Kalau Semakin Dia Beraktivitas Semakin Dia Nyeri Tetapi Kalau Pas Pada Awal-awal Untuk Menurunkan Meningkatkan Atau Menjaga Fungsi Dari Fisiologi Pasiennya Tetap Dibolehkan Untuk Beraktivitas Walaupun Aktivitas Di tempat tidur Atau Aktivitas Minimal Ya Sehingga Pasien tersebut Persendianya Tetap Beraktivitas Kecuali 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 Saat Nyeri Sekali Silahkan Pasien Diperbolehkan Untuk Stay Atau Diem Di atas Tempat tidur Saja Jangan lupa Untuk Manajemen Sama Teman Pasien Untuk Memberikan Belang Kuning Resiko Jatuh Pasien Terus Kemudian Dietnya Tinggi Protein Besi Dan Vitamin Ini adalah Biasanya Biasanya Pada Lansia Lansia Karena Tadi Seperti Saya Sampaikan Rata Rata Pasiennya Lebih Dari 30 Tahun Sehingga Tinggi Protein Terus Kemudian Tinggi Besi Terus Kemudian Vitamin Dan Mineral Biasanya Diberikan Oleh Bagian Ahligis Terus Kemudian Secara Farmakologinya Pasien Saya Mendapat Hidrokloroquine Hidrokloroquine Dan Sulfasalacine Terus Kemudian Neural Kenapa Salah satunya Karena Dia Imun Sistem Imun Sistem Imun Itu Tidak Apa Namanya Ya Dalam Kebu Kita Mau Dikasih A Ngefeknya B Dikasih B Ngefeknya A Jadi Timbal Balik Biasanya Pasien Bola Balik Masuk Rumah Sakit Yang Ini Adalah Pembedahan Di bagian Pembedahan Berarti Ada Apa Namanya Otorodesis Atau Artoplasty Persendian Jadi Mengganti Sendinya Sendinya Diganti Diganti Dengan Yang Palsu Misalnya Di bagian Panggul Bisa Diganti Dengan Yang Seperti Apa itu Namanya Palsu Jadi Persendiannya Diganti Nanti Nanti Oli Ini Ibaratnya Jadi Dia Tetap Diberikan Pelumas Sehingga Aktivitas Pasiennya Bisa Normal Tapi Dipotong Tadi Sendinya Dibuang Terus Apa Namanya Dipotong Di Modifikasi Digantilah Istilahnya Dengan Protease Sinovectomy 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 Pasien saya Sudah Dilakukan Sinovectomy Jadi Yang Tadi Yang Disinovial Tadi Dikis Dipotong Agar Tidak Terjadi Kekakuan Nah Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Komplikasinya Sudah Saya Sampaikan Tadi Salah Satu Yang Gangguan Di Kardiopaskulernya Kardiopaskulernya Terus Kemudian Di Cerebral Terus Kemudian Di Paru Terus Kemudian Di Saluran Pencernaan Terus Kemudian Dikinjang Semuanya Akan Berefek Kalau Sudah Terjadi Gangguan Di Vaskulernya Begitu Jika ada Pertanyaan Silahkan Bikanya Nursing Management Yang Pertama Adalah Pengkajian Keperawatan Pemeriksaan Fisik Dan Riwayat Kesehatan Ini Kita Berfokus Pada Riwayat Kesehatan Pasien Terus Kemudian Apa Namanya Adanya Pemeriksaan Fisik Misalnya Di Bilateral Kekakuan Pada Persendian Kanan Dan Kiri Seperti Yang Disampaikan Tadi Bahwa Biasanya Terjadi Gangguan Persendian Di Kanan Dan Kiri Sehingga Kita Akan Tahu Bahwa Disana Oh Ya Ini Tanda Gejalanya Atau Tandanya Adalah Gejalanya Nyeri Tandanya Dilihat Dari Adanya Masa Atau Pembesaran Pada Sendi-sendi Kanan Dan Kiri Biasanya Kan Simetris Jadi Disitu Sudah Akan Kelihatan Terus Kemudian Ada Pemengkakan Atau Pas Kita Rabah Rabah Apa Namanya Persendiannya Itu Terabah Lebih Hangat Dibandingkan Normal Pada Persendian Pasien-pasien Yang Tidak Mengalami Rheumatoid Arteritis Ya Ini Sudah Saya Sampaikan Tadi Perubahan Extra Artikuler Extra Artikuler Tadi Di Luar Artikuler Karti Lagu Artikuler Tadi Di Luarnya Adalah Perubahan Penurunan Berat Badan Terus Kemudian Peru Gangguan Persepsi Sensori Terus Kemudian Pembesaran Lien Terus Kemudian Pasien Yang Mudah Lelah Ya Ini Sama Seperti Yang Dialami Pasien Saya Bentuknya Seperti Ini Semuanya Pas Kita Temukan Terus Kemudian Berikutnya Adalah Apa Yang Kita Bisa Temukan Ya Jelas Nyeri Kronik Nggak Mungkin Nyeri Akut Pasti Nyeri Kronik Ingat Pasien Kita Biasanya Kalau Nyeri Itu Dikasih Obat Barung Beli Obat Barung Sendiri Ya Kan Terus Kemudian Kok Nggak Sembuh Sembuh Alternatif Nggak Sembuh Baru Ke Dokter Dokter Sudah Lama Sudah Menghabiskan Banyak Biaya Sehingga Mohon Maaf Ke Pelayanan Kesehatan Datang Ke Pelayanan Kesehatan Sehingga Dia Sudah Terlambat Sudah Banyak Biasanya Ada ABCDE Sehingga Kita Mengambil Ini adalah Nyeri Kronik Tidak Mungkin Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Pasti Nggak Pasti Lama Kayak Pasien Saya Bayangkan Dari Saya Sebelum Masuk Dia Sudah Masuk Duluan Nah Nyeri Kronik Berhubungan Dengan Muskuloskeletal Kondisi Muskuloskeletal Kronik Yang Ditandai Dengan Pasien Mengeluh Nyeri Tanpa Meringis Menahan Nyeri Pola Tidur Berubah Dan Anoregia Gimana Tidur Berubah Saat Malam Hari Dia Mengeluh Nyeri Mau Malam Siang Kalau Namanya Nyeri Nyeri Terus Masaya Berubah Nah Otomatis Dia Pastinya Mengalami Gangguan Sleep Disorder Nanti Bisa Juga Misalnya Diangkat Gangguan Pola Tidur Boleh Boleh Yang Penting Data Subjektif Dan Objek Menunjang Why not Tetapi Kita Perlu Ingat Lagi Penyebab Dari Gangguan Pola Tidur Dari Pasien Tersebut Apa Ternyata Nyeri Permasalahan Nyerinya Yang kita Perbaiki Terlebih Dahulu Kita Atasi Terlebih Dahulu Sehingga Pasien Tersebut Akan Dapat Tidur Tenang Gitu Ya Harapannya Oke Selanjutnya Adalah Gangguan Mobilitas Fisik Jelas Gangguan Mobilitas Fisik Berhubungan Dengan Kerusakan Integritas Struktur Tulang Kekakuan Sendi Ditandai Dengan Mengeluh Sulit Menggerakkan Ekstremitas Atau Nyeri Saat Bergerak Rentang Gerak Menurun Jadi pasien Saya Tidak Bisa Aktivitas Apa-apa Kalau Disuruh Gerak Baru Diangkat Dia Tidak Bisa Geser Diangkat Saya Memindahkan Dari Pasien Tadi Pasien Ini Di atas Dari IGD Bawa Berangkat Bawa Berangkat Otomatis Pindah Ke Bed Pasien Pasien Tidak Bisa Pindah Mau Pakai Apa Easy Move Pakai Easy Move Pasien Sakit Mas Yang Sakit Mana Semuanya Sudah Kalau Sudah Pasien Ngomong Nyeri Semuanya Tidak Bisa Gerak Bingung Kenapa Karena Dia Ngeluhnya Adalah Ngeluh Ke Semuanya Diagnosa Berikutnya Apa Ini Dia Keltihan Keltihan Atau Fatigue Kondisi Fisiologis Atau Penyakit Kronis Program Perawatan Jangka Panjang Ditandai Dengan Merasa Lelah Tampak Lesu Dan Tidak Mampu Beraktifitas Rutin Pasien Saya Ini Sudah Mas Apik Bosen Melebu 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 Baru Bentar Sudah Keluar Lagi Baru Bentar Baru Bentar Masuk Lagi Baru Bentar Masuk Lagi Jadi Pasien Sudah Bosan Kenapa Aku Tidak Sembuh Tetapi Kalau Kita Biasanya Menjelaskan Penyakit Auto Immune Seperti itu Sama Seperti SLA Sama Seperti Penyakit Penyakit Auto Immune Pasti Keluar Masuk Keluar Masuk Rumah Sakit Langkanya Tidak Panjang Panjang Kenapa Auto Immune Sistem Kekebalan Tubuh Kita Melakukan Invasi Atau Melakukan Penyerangan Terhadap Sistem Kekebalan Terhadap Tubuh Kita Sendiri Jadi Kita Dianggap Musuhnya Sistem Kekebalan Tubuh Kita Otomatis Mau Enggak Mau Pasti Keluar Masuk Rumah Sakit Untuk Menjalani Perawatan Berikutnya Diagnosanya Adalah Defisit Perawatan Diri Jelas Enggak Bisa Apa-apa BAB Kita Bantu Kalau Enggak Keluarganya Enggak Mau Siapa Yang Ada Perawat Di Situ Enggak Mungkin Pekarya Atau PUK Yang Membantu Apalagi Pasiennya Cewek Terus Kemudian Seperti Teori Tadi Lebih Banyak Perempuan Dibandingkan Dengan Laki-laki Terus Pasiennya Dijaga Oleh Anaknya Yang Laki-laki Ya Kalau Misalnya Anaknya Oke Sih Enggak Masalah Tapi Kalau Berawat Baik Mau Dia Berdandan Pasien Saya Sisirin Saya Jambakan Rambutnya Kenapa Kalau Pasien Saya Jambakan Rambutnya Biasanya Lebih Enak Enak Terus Saya Bicitin Yang Dia Tidak Nyeri Jadi Makanya Pasien Sampai Apa Kalau Baru Datang Mas Teguh Saya Datang Lagi Kok Datang Lagi Harapan Saya Datang Lagi Sehat Di rumah Bisa Beraktifitas Seperti Dia Kalau Harapannya Tapi Tadi Itu Penyakit Autoimun Itu Untuk Diagnosa Keperawatan Jika Ada Pertanyaan Silahkan Pertanyaan Sangat Dipersilahkan Lanjut Berikutnya Itu Adalah Planning Apa Namanya Luaran Luaran Standar Luaran Atau Goal Keperawatan Apa Yang Mau Dicapai Nah Ini Nyiri Kronik Setelah Dilakukan Tindakan Keperawatan Dalam Waktu Yang Titik-titik Ini Adalah Waktu Misalnya Teman-teman Tergantung Teman-teman Biasanya Pasien ini Pasti Lebih dari 5 hari 5x 24 jam Karena Ini adalah Waktu Maka Tingkat Nyari Menurun Tingkat Nyari Menurun Ini Adalah Luaranya Tingkat Nyari Menurun Dan Kontrol Nyari Meningkat Dengan Kriteria Hasil Satu Keluhan Pasien Pasien Mengeluh Nyirinya Menurun Pasien Tadi itu Misalnya Malam-malam Sudah Sakit Sudah Tidak ada Hal-hal Semacam Itu Pasien Sudah Jarang Komplain Terkait Nyirinya Nah Nanti Yang menjadi Ambigu Oh Ternyata Pasien Mendapat Anaketik Biasanya Pasien Nggak bisa Tidur Masak Kurang Tidur Mas Seperti itu Terus Kemudian Terus Laporkan Kedep Terjaga Kalau Dikasih Paracetamol Boleh Nggak Boleh Biasanya Pasiennya Malah Sudah Pinter Masa Itu Biasanya Dengan Dokternya A Karena Dia Sudah Kenal Dokter Yang Rheumatoid Sudah Akrab Sudah Ya Gimana Sudah Sering Pasti Ketemu Dengan Itu Lagi Suruh Ngasih Paracetamol Mas Saya Minta Paracetamol Nanti Ya Bu Saya Laporkan Dulu Kalau Nggak Gitu Biasanya Kalau Sudah Akrab Lagi Mak Nanti Ya Mak Tak Laporki Dulu Jadi Itu Kita Bonding Dengan Pasien Sehingga Pasien Lebih Menjalin Trust Dengan Kita Apa Yang Kita Sampaikan Diterima Oleh Pasien Dengan Mudah Dan Berikutnya Adalah Meringis Meringis Ekspresi Meringis Menurun Jadi Kalau Kita Lihat Itu Objektif Kalau Keluhan Menyari Subjektif Meringis Itu Sudah Berkurang Frekuensi Dan Nadi Membaik Jadi Kalau Dalam Rentang Normal 60-100 Tetapi Selama Ini Pastinya Dalam Batas Normal Pola Tidur Membaik Seperti Yang Saya Sampaikan Pola Tidurnya Malam Lebih Banyak Mengerang Kesakitan Mengusah Sakitan Karena Seluruh Badannya Sakit Sakit Semuanya Di Lala Pasien Ini Riwayat Pasien Saya Ini Dia Pernah Jatuh Juga Jadi Dia Pernah Operasi Traktur Femur Kalau Tidak Salah Pasien Saya Terus Kemudian Mampu Menggunakan Teknik Non-farmakologi Kalau Pasien Ngapain Yang Biasanya Pasien Sudah Tidak Mempan Kalau Sudah Terusur Tarik Nafas Tapi Kalau Sambil Dipijitin Dipijitin Jadi Non-farmakologi Boleh Hidup Di Masage Tapi Bukan Bagian Yang Nyerinya Tetapi Misalnya Bunggungnya Atau Kepalanya Rambutnya Di Kruas Kruas Sedikit Itu Pasiennya Akan Lebih Nyaman Salah Satu Yang Bikin Pasien Terus Dengan Kita Salah Satu Tacing Seperti Teorinya Kotrin Kolkaba Membahas Sentuhan Salah Satu Sentuhan Apa Sentuhan Sini Terus Pijitin Sedikit Sedikit Enak Biasanya Biasa Masti Akrab Dengan Muj Dengan Kita Terus Kemudian Saat Kita Melakukan Intervensi Apapun Biasanya Kita Blast 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 Gampang Oke Nah Itu Tadi Kriteria Hasil Yang Pengen Kita Sampai Berikutnya Adalah Intervensinya Apa Tingkat Menurul Dan Kontrol Menyari Meningkat Lokasi Karakteristik Durasi Frequensi Kualitas Intensitas Nyeri Intervensi Intervensinya Seperti itu Kaji Identifikasi Skala Nyeri Skala Nyeri 0 Sampai Fast Kalau Dewasa Kalau Pasien Ini Adalah Dewasa Maka Kita Menggunakan Fast Yang Sering Kita Gunakan Di rumah Sakit Adalah Fast Visual Skill 0 Sampai 10 Nanti Kaji Lagi Ditanyain Pasien Nyerinya Berapa 0 Sampai 10 Kalau 0 Tidak Ada Nyeri 1 Sampai 3 Nyeri Sedang Terus Nyeri Sorry Nyeri Ringan 4 Sampai 6 Atau 7 Itu Adalah Nyeri Sedang Di atas 7 Itu Adalah Nyeri Berat Biasanya Pasien Ngomong Adalah Nyerinya 8 Atau Nyerinya 9 Nyeri 9 Pasien Sudah Bungok Bungok Tapi Tidak Bungok 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 Dan Seperti itu Ya Nah Itu Dikaji Yang Bener Bener Apakah Bener Sesuai Pas Kalau Kita Lihat Dari Ekspresinya Karena Pas Itu Visual Analysical Scale Tapi Kita Kita Perhatikan Bener Tidak Apa Yang Disampaikan Pasien Ini Jok Dia Bohong Perhatian Kontrol Lingkungan Yang Memperberat Nyeri Suhu Ruangan Kecahayaan Dan Kebisingan Contohnya Pasiennya Itu Adalah Di Bangsal Apalagi Di Kelas Tiga Itu Biasanya Si A Pengen Dinyalain Si B Pengen Dimatiin Nah Itu Yang Membingungkan Kita Nah Pasiennya Kalau Sudah CHF Rheumatoid Atritis Dengan CHF Itu Pasiennya Yang Adalah Pasiennya Malah Sesek Kalau Kita Duduk Tidur Flat Sehingga Tidurnya Paling Bagus Sesuaikan Dengan Pasien Kalau Pasiennya Masih Bingung Kita Ajarkan Untuk Semipolar Kalau Semipolar Masih Nyeri Atau Masih Sesek Ya Sudah Disesuaikan Terus Kemudian Fasilitasi Istirahat Dan Tidur Nah Ini Yang Mengganggu Ya Kenapa Karena Pasiennya Nyeri Kalau Nyeri Pada Arimatoid Atritis Biasanya Pasiennya Itu Bukan Minta Non-farmakologis Non-farmakologis Pasiennya Sudah Bisa Dipijetin Pijetin Anaknya Sendiri Tetapi Tidak Terus Terusan Ya Berikan Teknik Non-farmakologi Sudah Saya Sampaikan Tadi Ya Terus Kemudian Kolaborasi Pemberian Analgetik Nah Ini Biasanya Adalah Kalau Sudah Pasiennya Yang Non-farmakologinya Sudah Tidak Mempahan Ya Sudah Kita Kolaborasi Pemberian Analgetik Ya Biasanya Pasiennya Sudah Apal Itu Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Oke Berikutnya Diagnosa Berikutnya Apa Namanya Gol Ya Gol Nya Ya Itu Adalah Gangguan Mobilitas Fisik Setelah Dilakukan Tindakan Keperawatan Dalam Waktu Monggo Disesuaikan Ya Kalau Misalnya Lima Monggo Tujuh Monggo Tujuh Kali Dua Belum Maka Mobilitas Fisik Meningkat Dengan Kriteria Hasil Ya Ini Saya Pilih Sesuai Dengan Yang Saya Temukan Di Pasien Jadi Nanti Kalau Misalnya Ada Luaran Ataupun Intervensi Tidak Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Disesuaikan Dengan Pasien Ya Kriteria Hasil Adalah Pergerakan Kriteria Hasilnya Adalah Pergerakan Ekstremitas Cukup Meningkat Atau Meningkat Ya Kenapa Kalau Meningkat Itu Ya Berat Harap Skalanya Lima Tapi Kenyataan Kan Nggak Bisa Pasien Nggak Bisa Skala Lima Dil Bahkan Nurun Kepulang Itu Pasien Minta Bet Nggak Bisa Pindah Apakah Itu Maksud Meningkat Kan Nggak Berarti Cukup Meningkat Ya Disesuaikan Berarti Empat Atau Lima Gitu Oke Berikutnya Adalah Rentang Gerak Cukup Meningkat Atau Meningkat Gitu Disesuaikan Rentang Gerak Itu Rentang Gerang Terus Kemudian Kaku Sendih Cukup Menurun Ya Cukup Menurun Atau Menurun Ya Nggak Hanya Meningkat Saja Yang Nilainya Lima Tetapi Menurun Yang Negatif Itu Juga Bisa Saja Nilainya Lima Gitu Ya Gerakan Terbatas Cukup Menurun Ini Pokoknya Yang Berat Berat Harapannya Tetapi Kan Pastinya Bisa Sehingga Kalau Misalnya Teman Teman Bisa Melatih Rome Ring Of Motion Misalnya Pelan Pelan Terus Kemudian Ajaran Ambulasi Ambulasi Di Tempat Tidur Tidur Tidak Masalah Yang Pastinya Tetap Ada Ini Adalah Nursing Intervensinya Untuk Aktivitas Gangguan Mobilitas Fisik Dukungan Ambulasi Yang Diberikan Adalah Identifikasi Toleransi Fisik Melakukan Ambulasi Benar Mampu Apa Tidak Kalau Tidak Mampu Berarti Dibantu Oleh Keluarga Ataupun Perawat Lebih Keluarga Untuk Membantu Pasien Dalam Meningkatkan Ambulasi Saya Saya Dulu Kenapa Karena Kita Tidak Bisa Stand 24 Jam Di Samping Dia Karena Kita Menggarap Atau Mengerjakan Pasien Pasien Yang Lain Sehingga Kadang-kadang Kita Kelupaan Kenapa Ini Tadi Apalagi Kalau Pas Terjadi Emergensi Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Memegang Pasien Atau Ngehandle Pasien Itu Keteluruhan Anjurkan Melakukan Ambulasi Dini Terus Ini Planning And Go Oh Ya Yang tadi Sudah Selesai Ini adalah Planning And Go Dari Diagnosa Keledihan Setelah Dilakukan Tindakan Keperawatan Keperawatan Disesuaikan Waktunya Maka Tingkat Kelatihan Membaik Dengan Kriteria Hasil Satu Verbalisasi Lemah Menurun Jadi Sudah Sudah Enakan Sudah 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 Kemudian Tenaga Cukup Meningkat Sudah Enakan Sudah Sudah Bisa Apa Saja Seperti Ini Bisa Enggak Seperti Ini Bisa Enggak Kalau Masih Belum Berarti Kita Sesuaikan Tenaga Cukup Meningkat Apa Tidak Terus Kemudian Pola Istirah Cukup Membaik Atau Membaik Disesuaikan Yang Penting Disesuaikan Dengan Kondisi Pasien Ini Tujuan Atau Rencana Itu Didapatkan Dari Pengajian Pasien Sampai Evaluasi Pasien Itu Mau pulang Bukan Didapatkan Harapannya Pasien Saat Kita Dapat Saat Pengajian Amal Tidak Tetapi Kita Evaluasi Swap Setiap Shift Nah Itu Dilihat Pasien Perkembangannya Bagaimana Pola Istirahat Cukup Membaik Atau Membaik Disesuaikan Dengan Kondisi Pasien Nah Ini Diagnosa Yang Keempat Sepertinya Yang Masih Keletihan Yang Masih Keletihan Tadi Itu Adalah Manajemen Intervensinya Adalah Keletihan Membaik Dengan Manajemen Energi Mengidentifikasi Gangguan Fungsi Tubuh Yang Mengakibatkan Keletihan Yang Mana Memonitor Pulau Dan Jam Tidur Yang Mana Bisa Dilakukan Itu Intervensinya Sama Dipilih Salah Satu Misalnya Dinyeri Atau Disini Misalnya Mengangkat Diagnosa Ke Empat Empatnya Nanti Kalau Pas kita Ketemu Di Pasien Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Pasien Pasien Itu Yang Masuk Ke Rumah Sakit Itu Tidak Hanya Single Diagnosis Medical Diagnosis Tetapi Multiple Biasanya Contoh Banyak Kasus-kasus Seperti Itu Mampu Melakukan Rentang Gerak Aktif Dan Pasif Suruh Mengangkat Kuat Enggak Kalau Sudah Kuat Mengangkat Berapa Lama Nah Itu Kemampuan Kita Sambil Ngobrol Saat operan Ataupun Saat kita Mengambil Apa itu Namanya Data Tanda-tanda Vital Itu Bisa Didapatkan Dari Sama Berkolaborasi Dengan Ahli Kisi Tentang Cara Meningkatkan Asupan Makanan Pasienya Sudah Makan Sudah Tidak Terlalu Ingin Nah Itu Yang Agak Sedikit Tantangan Bagi Kita Lanjut Ya Ini Adalah Yang Luaran Devisi Perawatan Diri Setelah Dilakukan Tindakan Keperawatan Disesuaikan Dengan Waktunya Maka Perawatan Diri Meningkat Perawatan Diri Meningkat Nah Perawatan Diri Meningkat Yang Kita Lakukan Salah Satunya Adalah Kemampuan Mandi Cukup Meningkat Ya Karena Perawatan Diri Mandi Berpakaian Berdandan Kan Seperti Itu Pakaian Cukup Meningkat Kemampuan Cukup Kenapa Karena Pasien Kita Bantu Semuanya Nah Itu Masuk Perawatan Diri Ya Oke Mempertahankan Kebersihan Diri Cukup Meningkat Atau Meningkat Gitu Ya Intervensinya Apa Perawatan Diri Cukup Meningkat Adalah Dukungan Perawatan Diri Berarti Kita Memberikan Dukungan Atau Support Identifikasi Kebiasaan BAK Atau BAB Pasien Karena Pasien Ini Dengan Pasien CHF Kalau Pasien CHF Otomatis Dilakukan Balance Siren Setiap Hari Maka Kita Untuk Melihat Balance Siren Benar Balance Atau Tidak Sesuai Dengan Input Dan Output Sehingga Kita Pasang DC Terus Kemudian Jaga Privasi Pasien Saat Kita Mau Membantu Pasien BAB Atau BAK Itu Ditutup Saat Kita Mau Mengeramasi Saat Kita Mau Mandikan Atau Mengganti Pakaian Pasien Tolong Jaga Privasi Karena BN Sudah Buru-buru Lupa Lupa Pasien Lansia Tetap Ada Diberikan Privasi Takut Nanti Terjadi Komplain Malah Beresiko Kepada Kita Kan Kasian Suga Terus Atur Posisi Yang Nyaman Pasien Nyaman Disesuaikan Ada Ada Penyakit Yang Lain Tidak Kalau Misalnya Murni Disesuaikan Pasien Mampunya Dimana Yang Nyaman Dengan Posisi Apa Kita Tanyain Tidak Takut Kalau Kita Sudah Trust Pasien Sudah Trust Yes Everything Easy Ternyata Sudah Selesai Cukup Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Silahkan Memberikan Kritik Dan Saran Boleh Sangat Boleh Like And Subscribe Sangat Dihargai Sekali Semoga Bermanfaat Akhir Kalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih